Salam dalam kasih Allah Bapak dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tema besar doa 10 hari 2020 adalah Mencari Rohnya Allah. Dan judul pada hari ke-10 adalah Tinggal di dalam Roh Kudus. Ayat inti dari pelajaran hari ke-10 terdapat di dalam Yohannes 14 ayat 16 dan 18 dan 23. Yang berbunyi, Aku minta, saya ulangi, Aku akan minta kepada Bapak dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi Aku, Ia akan menuruti firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Apa makna ayat-ayat ini? Sehubungan dengan tinggal dalam Roh Kudus? Sekedar informasi bahwa kata menyertai dalam ayat 16 berbunyi abai dalam Alkitab King James Version. Yang artinya tinggal atau diam. Penolong yang lain itu tinggal atau menyertai kita selama-lamanya. Kalimat ini tentunya mengingatkan kita akan janji Yesus dalam Matius 28 ayat 20 Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi ada penolong yang lain yang menyertai kita dan juga ada Yesus yang menyertai kita. Lalu ada berapa yang menyertai kita? Kita kembali ke ayat inti tadi. Kita lihat yang ditandai warna biru. Ayat 18 itu yang berbunyi Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Dalam King James Version disebutkan I will not leave you comfortless. Tanpa penghibur. Aku datang kembali kata Yesus. Nah, ada umat yang percaya bahwa kedatangan Yesus ini adalah yang kedua kali nanti. Kalau itu yang terjadi berarti kasihan sekali murid-murid yang hanya diiming-iming janji surga. Tapi apa buktinya bahwa ini bukan kedatangan Yesus yang kedua kali? Kita baca ayat 29 dari pasal yang sama yaitu Yohanes 14. Mari kita baca. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi. Supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Jadi Yesus mengatakan semuanya yang dia sampaikan dalam Yohanes 14 tersebut. Supaya bila itu terjadi atau digenapi, murid-muridnya bisa percaya. Nah, jika peristiwa yang dimaksud adalah kedatangan Yesus yang kedua kali, maka sudah terlambat semuanya. Tidak mungkin lagi bisa percaya. Kenapa? Karena menjelang Yesus datang, pintu kasihan ditutup. Tidak ada lagi pertobatan. Jadi, kalau mereka melihat Yesus datang kedua kali, pada saat kita lihat Yesus datang kedua kali, baru percaya, itu tidak altitabiah. Sebab saat Yesus datang kedua kali di awan-awan, keputusan sudah ditetapkan. Siapa yang selamat dan siapa yang binasa. Bisa lihat bahwa maksud Yesus bukanlah kedatangannya yang kedua kali, tapi kedatangannya dalam roh. Apa buktinya? Kita kembali ke ayat inti kita. Dan kita baca ayat 23 yang bagian bawah. Jawab Yesus, Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Perhatikan, jika seorang mengasihi Yesus, ia akan menuruti firman Yesus, dan Bapaknya Yesus akan mengasihi dia, dan kami, Kita berhenti dulu. Siapa yang Yesus maksudkan dengan kami ini? Kami yang Yesus maksudkan adalah dia, yaitu Yesus, dan Bapaknya akan datang kepada orang itu dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi kami di sini bukan satu atau tiga, tapi dua, yaitu Yesus dan Bapak. Nah, bagaimana Yesus dan Bapaknya bisa diam di dalam umatnya? Kita mundur ke ayat 20. Masih dalam pasal yang sama. Yesus menyatakan, Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Apa maksudnya pada hari itu? Atau-kata kita lihat dalam versi King James disebut at that day. Maksudnya adalah pada hari Pentecostal, sebab pada hari itu roh dicurahkan. Pada hari itu Yesus katakan, murid-murid akan tahu bahwa Yesus diam di dalam Bapak, dan Yesus diam di dalam umatnya, serta umatnya di dalam Yesus. Melalui apa? Kehadiran roh Yesus yang kudus. Kenapa Yesus bilang kami tadi? Karena dia di dalam Bapak, dan dia di dalam kita. Artinya, dengan menerima Yesus diam di dalam kita, itu sama dengan menerima Bapak diam di dalam kita, melalui anaknya. Dari sini jelas bahwa penolong yang lain itu adalah Bapak di dalam Yesus. Dan karenanya Yesus menjadi penolong yang lain itu. Perhatikan Yesus berkata, Aku akan minta kepada Bapak, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Siapa yang berikan? Bapaknya Yesus, dan diberikan melalui anaknya. Itu sebabnya, ingat kembali perkataan Yesus berikut ini, yang banyak kita hafal. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapak, kalau tidak melalui aku. Jelas sekali, suratku dalam Tuhan, bahwa hanya Yesus jalan kepada Bapak, tidak ada yang lain. Anaknya, saat Bapak memberikan penghibur itu, atau penolong yang lain, itu diberikan melalui siapa? Melalui anaknya. Anaknya adalah satu-satunya jalan kepada Bapak. Perhatikan komentar dari murid-murid tentang janji ini. Kita buka, masih dalam Yohanes 14, ayat 22, yang berkata, Judas yang bukan Iskariot, berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya, maka Engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami, dan bukan kepada dunia? Judas tidak tanya, siapa itu penolong yang lain itu? Tapi dia tahu bahwa penolong yang lain itu adalah Tuhannya, yaitu Yesus Kristus. Yang dia tanya adalah, apakah sebabnya, dia menyatakan diri kepada mereka, dan bukan kepada dunia? Atau, lebih menarik lagi yang dalam versi King James disebutkan, how is it? Artinya, bagaimana? Jadi Yesus, maaf, Judas bertanya, bagaimana Yesus menyatakan dirinya kepada mereka, sementara dunia tidak melihat dia lagi? Baca Yohanes 14, ayat 19. Jadi semakin jelas bahwa penghibur itu, atau penolong yang lain itu adalah Tuhan Yesus Kristus, yang datang melalui kehadiran rohnya. Apakah ada bukti lain bahwa sang penghibur itu adalah Yesus? Sudah tentu, kata penghibur diterjemahkan dari kata, para kletos. Kata ini hanya Yohanes yang kekasih yang gunakan. Empat kali dalam kitab Injil Yohanes, dan satu kali dalam suratnya yang pertama. Perhatikan rangkumannya berikut ini. Kita baca. Yohanes 14, ayat 16 disebutkan di situ, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Yesus minta kepada Bapak, supaya Bapak berikan, supaya penolong yang lain itu menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14, ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu roh kudus, yang akan diutus oleh Bapak dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 15, ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kutus dari Bapak datang, yaitu roh kebenaran, yang keluar dari Bapak, ya perhatikan itu, ia akan bersaksi tentang aku. Yohanes 16, ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ini semua dalam Injil Yohanes. Yang terakhir dalam 1 Yohanes 2, ayat 1, Rasul Yohanes yang sudah tua menuliskan, Anak-anakku, hal-hal ini kutiliskan kepadamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, dia mempunyai seorang pengantara pada Bapak, yaitu Yesus Kristus yang adil. Semua kata yang ditandai kuning, yaitu penolong, penghibur, pengantara, diterjemahkan dari kata para kletos yang sama. Nah, dalam Injil Yohanes, sepertinya kurang jelas. Tapi begitu kita baca 1 Yohanes 2, ayat 1, jelas siapa itu para kletos yang Yohanes kabarkan. Dia adalah anak tunggal Bapak, Yesus Kristus yang adil. Dialah para kletos kita. Jadi jelas bahwa pada saat Yesus berkata, mengirimkan penolong yang lain, dia senang berbicara tentang dirinya sendiri. Sebab Bapak memberikan penghibur itu melalui anaknya. Jadi, roh yang dicurahkan pada hari Pentecostal, atau sang penghibur itu, adalah roh Kristus itu sendiri, dan bukan oknum lain yang bukan Yesus dan bukan Bapak. Inilah kebenaran Alkitab. Nah, kenapa disebut yang lain dalam Yohanes 14, ayat 16? Silakan ikuti pelajaran penjelasan dalam Renungan Pagi Ulang Kerumah tanggal 15 Januari 2020 yang berjudul Sebelah Menyebelah. Dalam penjelasan ini, kita akan lihat kenapa disebut penolong yang lain. Silakan ikuti linknya kami cantumkan dalam komen di bawah. Nah, bagaimana dengan tulisan Noh Nubuat? Siapa roh kudus tersebut, penghibur tersebut? Tapi sebelum kita lihat, kita bisa dilihat secara ringkas ayat berikut ini, yang dicantumkan dalam materi hari ke-10 ini, yaitu Roma 8, ayat 26. Demikian juga, roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita, kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat ini sering digunakan menjadi dasar kaum Trinitas untuk membuktikan bahwa ada oknum lain yang bukan Yesus dan bukan Bapak, yang mereka sebut Allah roh. Benarkan demikian? Kita lihat Roma 8, ayat 15, dan kita bandingkan dengan ayat lain. Sebab Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Ayat, jelaskan ayat. Roma 8, ayat 15, masih dalam pasal yang sama. Paulus tulis, Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Semakin jelas sebenarnya, roh inilah yang berdoa untuk kita. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapak. Nah, roh siapakah yang dimaksud? Kita lihat Alkitab menjawab. Berikut ringkasannya. Kita lihat dalam Galatia 4, ayat 6 terlebih dahulu. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Aba, Ya Bapak. Ya, perhatikan. Seruan dalam Galatia 4, ayat 6 sama dengan Roma 8, ayat 15. Artinya, roh itu adalah rohnya anak Allah. Rohnya anak Allah. Benarkah roh anak Allah itu berseru demikian kepada Bapaknya? Kita lihat yang samping kiri. Markus 14, ayat 36. Katanya, itu Yesus. Rasat, dia di Taman Getsemani. Ya Aba, Ya Bapak. Tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tapi janganlah apa yang aku kehendaki. Melainkan apa yang engkau kehendaki. Jelas dari bukti-bukti ayat ini, roh yang dimaksud dalam Roma 8, ayat 15 adalah roh anak Allah, roh Kristus, dan bukan onokoknum lain. Dengan sendirinya terjawab siapa roh yang tertulis dalam Roma 8, ayat 26, dan juga 27, yang membantu kita dalam kelemahan kita, yang menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh ini adalah roh Kristus, bukan yang lain. Melalui roh Kristus, inilah kita pancatkan doa-doa kita untuk Yesus kumpulkan dan serahkan kepada Bapak. Inilah pentingnya untuk tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Sekarang mari kita lihat tulisan roh nubuat. Yang pertama dalam Alfa dan Omega, jilid 5, halaman 167. Sementara Yesus melayani di bahat suci yang di suarga oleh rohnya, ia masih juga melayani jemaat di dunia ini. Perhatikan ya. Rohnya siapa itu? Rohnya Yesus. Ia ditarik dari mata perasaan. Inilah yang dia bilang, dunia tidak lihat aku lagi. Akan tetapi, janji perpisahannya ditepati. Apa janjinya? Dan ketahui lah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matis 28, ayat 20. Bisa lihat? Yesus secara fisik melayani di hadapan Bapak dan melalui kehadiran rohnya yang kudus, yaitu roh Kristus dalam hidup kita. Yesus melayani dan menyertai umatnya. Roh inilah yang melayani dalam hati kita untuk berseru, untuk berdoa untuk kita. Inilah wujud kegenapan janji Yesus saat dia berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus menyertai kita melalui kehadiran rohnya, si penolong yang lain, sang penghibur. Yesus tidak pulang lalu kirim oknum lain yang bukan dirinya. Tapi dia utus rohnya sendiri, pribadinya sendiri, hidupnya sendiri bagi kita. Kemudian dalam Alfa dan Omega, jilid 7. Alaman 41, paragraf 3. Janji roh kudus tidak terbatas pada suatu zaman atau bangsa. Kristus menyatakan bahwa pengaluh ilahi dari rohnya, rohnya siapa? Rohnya Kristus. Harus menyertai para pengikutnya sampai kesudahan. Bisa lihat? Dia yang menyertai kita melalui kehadiran rohnya. Sejak hari Penta Kosta sampai waktu ini, penghibur itu telah dikirim kepada semua orang yang menyerahkan diri mereka kepada Tuhan, siapa Tuhan? Yesus Kristus, dan kepada pekerjaannya. Dari tulisan ini, sungguh amat jelas bahwa penghibur itu adalah Yesus Kristus, yaitu rohnya yang diberikan tidak terbatas pada satu zaman atau bangsa. Namun diberikan sejak hari Penta Kosta hingga zaman ini. Ini bisa jadi bagian kita sekarang. minta, maka kita akan menerima dan kita akan mengalami pengalaman Penta Kosta. Satu lagi, dalam kerinduan segala zaman, halaman 3.20 paragraf 1, Yahweh nuliskan, Tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu. Ini supaya kita mengerti makna tinggal dalam roh kudus. Tinggal di dalam Kristus berarti menerima, selalu menerima rohnya. Suatu kehidupan penyerahan yang tidak terbatas kepada pekerjaannya. Saluran perhubungan harus terbuka terus-menerus antara manusia dan Allahnya. Sebagaimana carang pokok anggur senantiasa mengisap dari sari pokok anggur yang hidup, demikian juga kita harus berpaut pada Yesus dan menerima daripadanya oleh iman, kekuatan, dan kesempurnaan karakternya sendiri. Bisa lihat jelasnya, eh, artinya tinggal dalam aku dan aku dalam kamu. itu menerima selalu rohnya Yesus, rohnya yang kudus. Inilah makna tinggal dalam roh kudus, yaitu tinggal dalam Kristus melalui kehadiran rohnya. Inilah pentingnya menerima Yesus dalam hidup kita melalui kehadiran rohnya. Hanya dengan tinggal dalam Kristus kita menjadi ciptaan baru. Di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Inilah makna tinggal dalam roh kudus, yaitu tinggal di dalam Yesus. Dialah roh yang menghidupkan dan dialah roh yang kudus itu. Inilah White tutup dengan kalimat berikut ini. Dalam suratnya nomor 66, halaman 94. Maaf, tahun 1894, paragraf 18. Tuhan segera datang. Kita mau pengertian yang penuh dan sempurna yang hanya Tuhan saja yang dapat berikan. Tuhan di sini adalah Yesus Kristus. Adalah tidak aman untuk menangkap roh dari yang lain. Perhatikan, tidak aman dari roh yang lain. Inilah White bilang apa? Kami mau roh kudus yang adalah Yesus Kristus. Jelas sekali. Jika kita bersekutu dengan Allah, kita akan memiliki kekuatan dan kasih karunia dan daya guna. Suratku dalam Tuhan, roh nubuat selalu selaras dengan Alkitab. Karena sumbernya sama, yaitu Yesus Kristus. Karena itu, tinggallah dalam Yesus dan Yesus dalam kita melalui kehadiran rohnya yang kudus, roh Kristus. Demikianlah perjalanan kita selama 10 hari. Dan jelas bahwa roh kudus yang dimaksud yang katanya masih dicari. Padahal tidak perlu dicari, sudah dicurahkan. Adalah roh dari Bapak yang diberikan melalui anaknya. Dan kita terima dengan sebutan roh Kristus. Inilah yang dicurahkan pada hari Pentecostal dan masih bisa dicurahkan sampai zaman ini. Tugas kita adalah minta dan buka hati kita agar Yesus masuk. Dan ini semua berdasarkan Alkitab dan roh nubuat. Inilah kebenaran yang sejati dan memerdekakan. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amen. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.